Generasi berencana itu kan sebagai role model yang dilantik di luta-luta teknologi ini dan juga luta-luta teknologi ini adalah role modelnya, jadi contoh untuk baru saja. Untuk apa? Untuk persiapan kehidupan berkeluarga nantinya. Dan menghindari tiga misu tadi kan, nanti lihat ke RIR 1 menunda usia kawin. Usia kawinnya berapa sih? Perempuan 21, nanti-nanti 25. Kemudian apa? Menghindari seks peranikahan atau seks bebas gitu ya. Artinya jangan sampai banyak kehamilan yang tidak diinginkan gitu ya. Nah yang ketiga ini remaja sangat dekat dari napsa ya, narkotik dan lain-lainnya. Jadi kita mengkabajakan kepada remaja-remaja ini nanti di tiap perurahan, kemudian dari provinsi untuk sama-sama menggaungkan, mempromosikan tadi, lihat ke RIR tadi gitu ya. Sehingga remaja ini yang akan menjadi orang tua nantinya gitu ya, mempunyai pikiran yang baik, pikiran yang sehat dan juga menggantungkan cita-citanya sedikit lanjut. Nanti kalau perlu, dia yang mengambil usia kawin, cita-citanya apa, kemudian ya meraih cita-cita. Kalau dia menikah duluan kan, cita-citanya agak susah tercapai nantinya. Selain itu, genre, kan di kita desa ada 1.551 kan ya. Nah, jadi setiap perurahan itu, perurahan desa, kita lantik dua genre. Nanti dari kelurahan dua genre ke RW dan RT. Jadi menjadi role model di sana, jadi menggerakkan masyarakat juga. Termasuk di dalamnya ada tambahan tugas terkait dengan penjagaan stuntingnya. Nah, penjagaan stunting artinya nanti dia bersama-sama tim pendamping keluarga yang telah dibuat oleh BKKBN sama-sama bergerak gitu ya. Kalau misalkan dengan remaja kan calon pengantinnya kan remaja nih. Kalau dibawa sama ibu-ibu kan sudah tak tahu kayak emaknya sendiri kan, ibu sendiri kan. Tapi dengan remaja, ada konsul sebaya, remaja juga bisa curhat nantinya gitu ya. Terkait dengan usia nikah ideal. Termasuk kesehatan reproduksi gitu ya, yang mungkin tabu gitu ya. Kalau ibu bapaknya ngomong, orang dewasa ngomong kan dia jatuhnya gimana gitu, lucu atau apa gitu ya. Atau tabu. Tapi dengan bersama-sama temannya, dengan konsul sebaya akan lebih enak gitu ngomongnya. Terkait dengan pernikahan usia dini, apakah termasuk tinggi Pak di Banten? Di Banten itu kan termasuk di 19,5 gitu ya. Rata-rata pernikahan usia dini di Banten 19, kita punya target dulu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe dan share. ya.